Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu Kemala Nah, kali ini saya akan membuat sapi telur puyuh lada hitam Nah, ini dagingnya saya beri air jeruk nipis sama garam Ini dagingnya sudah dicuci ya Nah, sekarang diaduk dengan rata Kemudian didiamkan sebentar Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya Ini ada cabai merah Ada bawang bombay Ada paprika Ada bawang merah dan bawang putih Ini ada lada hitam Ada kecap manis Ini kecap bango Kemudian ada kecap asin Dan saus tiram Nah, sekarang kita ini bersihin dulu Kita kupas dulu Nah, sekarang Sambilan Kita tumbuk Lada hitam Sampai halus Oke, ini sudah halus Sekarang Nah, ini sudah diiris-iris Sudah saya iris Bawang merahnya Bawang bombay Bawang putih Ini ada saya tambahin tomat Sedikit Oke, ini sudah Diamkan tadi Kita diamkan Sekarang kita masukin kecap manisnya Kemudian kecap asinnya Kemudian kecap asinnya Saus tiram Kemudian bubuk lada hitam yang sudah kita tumbuk tadi Nah, sekarang kita aduk Sampai rata Sampai meresap Daging sama Bumbu-bumbu bahannya itu Sama kecap-kecapnya Nah, sekarang sudah Meresap semuanya Kita Diamkan Selama satu jam Di dalam kulkas Nah, sekarang Ini telurnya Mau saya rebus Nanti mau saya campurkan Dengan Dagingnya Nah, ini sudah Kita ambil Dalam kulkas Sudah kita Diamkan tadi Sekarang Kita mau tumis dulu Bawang putih Bawang merah Bawang bombay Nah, ini ada Saya tambahkan Sedikit cabai hijau Nah, sekarang Kita aduk Sampai rata Sekarang Kita tuangkan Dagingnya Kita aduk Lagi Nah, kemudian Kita Tuangkan telur Yang tadi Yang sudah saya rebus Kita aduk Lagi Sampai rata Sampai semuanya Meresap Nah, ini sudah siap Sudah jadi Selamat menikmati Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment ya Di bawah Terima kasih Sampai jumpa